Di video kali ini, masih melanjutkan video sebelumnya yang membahas fitur hotline, yaitu fitur yang ada di PABX Panasonic TES824, yang digunakan di telepon single. Agar pada saat gagang handset diangkat langsung otomatis memanggil extension tertentu, yang nomornya sudah disimpan di settingan telepon single lain. Bagi yang belum menonton videonya, silahkan diklik link videonya yang ada di pojok kanan atas. Untuk video praktek kali ini, kita akan mencoba pada saat angkat gagang handset. Telepon single bisa otomatis langsung menghubungi ke nomor handphone, jadi kita akan menghubungkan perangkat PABX dengan lain dari Indihome. Perangkat PABX yang kita gunakan kali ini adalah tipe Panasonic KX-TEB308. Jack 1 PABX terhubung dengan kitelepon Panasonic KX-T7730. Sedangkan Jack 2 terhubung dengan telepon single, sedangkan sambungan dari Indihome kita sambungkan di CO1 PABX. Setting pertama. Kita simpan dulu nomor handphone yang akan kita panggil ketika gagang handset diangkat. yaitu dengan menggunakan kode. Angkat gagang. Tekan 74281 nomor handphone tujuan diikuti tombol pagar. Kemudian tutup gagang. Lanjut setting program mengaktifkan fitur hotline-nya, yaitu angkat gagang. Tekan 741 pagar. Kemudian tutup gagang handset. Saya akan menggunakan bantuan stopwatch, untuk menghitung berapa lama panggilan dengan menggunakan fitur hotline bisa terhubung ke handphone. Saya akan mulai start stopwatch pada saat gagang handset terangkat. Start. Kita tunggu dan kita lihat, pada detik keberapa bisa terhubung ke handphone saya. Kita tunggu sampai berapa lama akan terhubung panggilan dari fitur hotline tersebut ke handphone saya. Dan akhirnya, handphone saya terhubung pada detik ke-18, dengan menggunakan settingan default dial time 3 detik. selanjutnya kita akan coba rubah nilai dial time-nya menjadi 0 detik, dan kita lihat dengan bantuan stopwatch, di detik berapa akan tersambung. Apakah berbeda hingga lebih dari 10 detik, ataukah hanya selisih beberapa detik saja. Masuk ke mode program. Tekan tombol program, lanjut tekan bintang pagar, masukkan password 1234. Masukkan kode program 203. lanjut tekan tombol SP phone, kemudian tekan tombol mute beberapa kali hingga muncul angka 0, kemudian tekan tombol store. Untuk keluar mode program, tekan tombol hold, kemudian tekan tombol program. Kita tes dan coba lagi, berapa lama akan tersambung ke handphone setelah nilai dial time-nya kita ubah menjadi 0 detik. Start, mulai hidupkan stopwatch, dan kita tunggu sampai berapa lama perubahan waktunya, apakah selisihnya mencapai belasan detik, atau hanya berapa detik saja. Dan stop, handphone mulai berdering di detik ke-14, dan hanya selisih 4 detik saja dari nilai dial time defaultnya. Yang perlu kita pahami adalah, hasil ini mungkin saja berbeda-beda, bisa lebih cepat atau bahkan lebih lambat, tergantung dari sinyal GSM atau bisa juga dari faktor PABX atau dari modem Indihome yang kita gunakan. Yang terpenting adalah, kita sudah bisa dan paham menggunakan fitur hotline di PABX Panasonic KX-TES atau tipe KX-TEB. Setelah tadi kita sudah bisa dan paham cara penggunaan fitur hotline, kita lanjutkan cara menonaktifkan atau mengancel fitur hotline tersebut. Karena tadi, kita telah merubah nilai dial timenya menjadi 0, kita akan kesulitan melakukan cancel fitur hotline. Oleh sebab itu, kita harus mengembalikan nilainya menjadi 3 atau 4 detik. Caranya, masuk ke mode program, tekan tombol program, tekan tombol bintang pagar kemudian masukkan password 1234. Masukkan kode 203, kemudian tekan SPPON. Tekan tombol mute beberapa kali, hingga berubah nilainya menjadi 3 second. Keluar dari mode program dengan cara, tekan tombol hold diikuti tekan tombol program. Sekarang kita bisa dengan mudah menonaktifkan fitur hotline dengan cara, angkat gagang kemudian tekan 740 pagar, kemudian tutup gagang handset. Selanjutnya, kita coba memastikan, apakah fitur hotline sudah benar-benar tidak aktif. Kita nyalakan stopwatchnya, lalu kita angkat gagang handset, dan kita tunggu sampai 20 detik. Setelah kita tunggu hingga 23 detik, tidak ada tanda-tanda ada panggilan yang masuk di handphone, itu berarti fitur hotline sudah tidak aktif lagi. Silahkan dipraktekan, semoga bermanfaat dan wassalam. Terima kasih telah menonton!